Hai kembali lagi bersama saya Madokmen di video kali ini saya akan review Protonexora setelah dipasang menggunakan football atau resonator loop jadi untuk Protonexora itu kan terkenal tarikan bawahnya lemot ya khususnya untuk metik Nah kita sudah dipasang kemarin di bengkel Protone Cipitung nanti kita akan review langsung diapa kekuatannya bisa lihat di video saya berikut ini jadi kita tes draftnya itu di tol aja ya Nah ini langsung kita tes di jalan tol itu untuk kondisi berkendaranya untuk tarikan bawahnya ini berubah drastis ya menurut saya sangat enak jadi begitu untuk kick down atau gas sedikit aja langsung jalan dan suara ya itu emang suaranya berubah yang jadinya semut agak berisik sedikit cuman nanti kalau RPM sudah turun ini suaranya kembali normal karena muffler enggak saya pasang hanya football saja atau resonator loop ngomongin mobil Protone yang itu kan emang ini mobil sebenarnya sangat nyaman enak dari segi penumpang dan pengemudi cuman kan namanya orang pengen mobilnya itu seperti mobil Jepang jadi tarikannya enak dan enggak lemot karena mobil Protonexor ini kan emang terkenal tarikan bawahnya sangat lemot jadi banyak orang yang pengen merubah atau modifikasi bagaimana caranya itu mobil Protonexor ini menjadi enak tarikan bawahnya dan akhirnya saya nemu apa harajun dari teman-teman dan saya pasang emang rasanya enak banget untuk ditarikan bawah jadi nanti ini saya sedang tes dulu di jalan tol buat becek-becek sedikit lah ya cuman nanti setelah ini saya akan agak ngebut sedikit untuk melihat respon dari mobil ini seperti apa saatnya kita tes kebetulan mobil depan sudah mulai meminggir ya karena saya agak nempel gitu saatnya kita kas untuk melihat performa setelah dipasang dengan football menurut saya ini enak enak banget jadi buat kalian yang belum pasang silahkan pasang deh untuk biayanya eh sekitar 600 ribu atau 500 ribu sudah dipasang terima bersih jadi ini menurut saya gak sia-siap pasang 600 ribu mendongkrak tenaga yang tadinya agak lemot menjadi normal cuman belum normal 100% ya masih ada minus-minusnya sedikit lalu bagaimana dengan konsumsi BPM konsumsi BPM menurut saya agak berkurang sedikit ya maksudnya lebih boros sedikit dari biasanya karena dari indikator pun biasanya saya menempuh tuh 10,5 ini 10,6 jadi ada lebih boros sedikit 0,1 enggak begitu boros banget sih cuman kalau di dalam kota mancet-mancet itu baru berasa borosnya ya ada plus minus lah tenaga nambah BPM pun nambah gitu ya kalian bisa lihat sendiri ya jadi kaki saya ini gak mau disekolahin semenjak pasang futbol ini jadi rasanya tuh pengen narik aja gitu karena emang ini di luar ekspetasi jadi emang enak ditarikan tenang terus video ini biar kalian gak penasaran performa dari proton exora yang sudah dipasang futbol atau resonator loop oh ya setelah video ini selesai upload nanti saya akan upload video lagi review di tanjakan nah ini kan baru di jalan yang lurus ya enak cuman ini belum saya review di jalan tanjakan seperti apa rasanya apakah ada perubahan atau tidak karena yang saya rasakan ini ketika sebelum menggunakan futbol atau resonator loop ini itu ketika saya gas RPM tinggi kalau gas saya becek ya jadi suaranya menggerung gitu gitu lah seperti itu cuman semenjak pakai resonator loop ini atau futbol suara menggerung dari RPM itu agak sedikit hilang jadi RPMnya itu pindah ke kenalpot jadi seolah-olah tenaga yang harusnya dihasilkan dari RPM itu lari ke kenalpot jadi mengurangi RPM naik secara drastis kalau tidak percaya silakan coba sendiri ya pasang ke bengkel mana saja terserah yang penting bengkel penalpot untuk pemilihan kalian bisa beli di online shop atau ke bengkel proton langsung nggak apa-apa dimanapun berada saya mau di jipitung mau di Jakarta podok lapat dan sebagainya terus tonton video ini jangan lupa like subscribe dan komen agar video saya saya ramai agar di grup proton buat kalian yang punya saran untuk menegur performa Proton Exora silahkan komen di video ini karena saya masih butuh tenaga yang lebih besar lagi karena ini masih belum cukup menurut saya infonya bisa dipasang dengan semeles atau hidernya diganti jadi 421 cuman saya nggak dipasang karena bensinnya infonya lebih boros daripada pasang resonator lupini ya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like subscribe dan komen agar dapat video saya selanjutnya saatnya kita gas yaas selamat menikmati 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 selamat menikmati